Kita kira-kira masih lain pemirsa, Kick Andy akan merayakan ulang tahun yang ke-16 dan akan kembali menggelar acara penganugerahan Kick Andy Heroes yang ke-14. Ya ini sebuah ajam penghargaan bagi para pejuang kehidupan yang memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Dan ini salah satu nominasi Kick Andy Heroes 2022 adalah Albertus Gregoritan, pemuda berusia 31 tahun yang menjadi inisiator gerakan peduli gereja katolik. Dulu awalnya ya saya sebenarnya nggak pernah merencanakan atau akan menduga bahwa akan seperti ini. Jadi awalnya memang saya ingin pergi ke daerah di luar Jawa hanya maksudnya pada saat itu adalah untuk hiburan. Lalu ya ternyata di tempat itu ya saya diajak pergi ke sebuah tempat yang memang secara ekonomi memang sangat sulit gitu ya. Jadi memang di bawah garis kemiskinan lah bisa dibilang. Ya saya sebenarnya datang ke tempat itu sebenarnya hanya untuk membantu seorang pastor untuk melayani umat yang ada di sana awalnya. Hanya ternyata pengalaman itu sangat menyentuh dan membekas ya untuk diri saya. Lalu ketika memang tiba saat waktunya saya di hari Minggu saya harus datang ke gereja di tempat itu, saya agak takjub, sangat takjub bahkan karena saya melihat gereja itu seperti kandang hewan ya. Berlantai tanah, berlumpur pasti kalau hujan, kalau hujan pasti bocor. Dindingnya papan-papan yang ditempel-tempel dan sebagian sudah bolong gitu ya, sudah keropos. Hatapnya bocor gitu. Lalu ya bangkunya itu ya bukan bangku, ya bangku papan gitu yang memang hanya dipaku seadanya gitu. Albertus Gregoritan, pemuda berusia 31 tahun yang menjadi inisiator gerakan peduli gereja katolik. Gerakannya ini sudah dimulai sejak tahun 2011 dengan menggalang dana di media sosial untuk membangun gereja-gereja di wilayah terpencil di Indonesia. Di usianya yang masih muda saat itu, tidak mudah bagi Greg mengawali gerakannya ini sampai ia pun hampir putus asa. Rencana Tuhan tak ada yang mustahil. Gerakan yang ia inisiasi ini pun semakin masif dan telah menjadi sebuah yayasan yang bernama Vineya Day. Melalui yayasan Vineya Day, Greg dan timnya tidak lagi terbatas pada membangun gereja secara fisik. Kini mereka berfokus pada pendidikan anak-anak katolik yang ada di pelosok Indonesia. Sampai sekarang, sudah ada 150 gereja yang dibangun dan 40 anak yang dibiayai pendidikannya. Greg berharap yayasannya ini bisa menjadi oase dan sumber air untuk membantu banyak orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.